Kementerian BUMN bersama Bank Rakyat Indonesia bersinergi luncurkan program rumah kreatif di kawasan Halim, Jakarta Selatan. Menteri BUMN Rini Sumarno beserta dirut beri Asmai Syam melihat langsung bagaimana rumah kreatif ini berjalan. Ini ada beberapa pengusaha yang datangkan dari sini dan mereka ternyata memang masih busuk konsultasi, mereka butuh bantuan untuk packaging dan lain-lain. Jadi insya Allah dengan ini kalau mereka sudah membuat produk biarpun sudah bisa jual, tapi kita harapkan mereka bisa meningkatkan lagi kemampuannya sehingga mereka juga naik kelas. Yang tadinya yang mungkin pengusaha mikro atau kecil semoga bisa jadi menengah. Para pengusaha muda Indonesia boleh bergembira karena rumah kreatif ini akan menampung ide sekaligus beri pelatihan kewirausahaan yang berkesinambungan. Mulai dari asesmen produk awal, penilaahan kualitas produk, pengemasan, hingga pengelolaan keuangan. Tidak berhenti sampai di situ, para anggota rumah kreatif juga akan mendapatkan tempat pameran di lokasi rumah kreatif dan akses ke situs jual beli online belanja.com. Sinergi ini demi tingkatkan semangat juang para pengusaha muda. Ya, anak-anak muda yang punya ide, yang punya keinginan untuk maju, tentunya kita harapkan mereka datang, kemudian kalau mereka sudah mulai eksis, kontinyutinya kita harapkan bahwa dia akan berhubungan dengan perbankan, dia berhubungan dengan market di luar dan sebagainya. Kita akan membantu, jadi kita akan membantu anak-anak muda yang memiliki ide-ide ini, istilahnya kita membantu dari A sampai Z. Tata kelola usaha yang langsung dibimbing para pakar di bidang keuangan, jadi angin sejuk bagi para pengusaha pemula untuk terjun dalam dunia bisnis. Apalagi inkubator bisnis ini juga terus membimbing mulai dari hulu hingga hilir, lokal hingga pasar internasional. Rumah Kreatif ini diberikan fasilitas untuk peningkatan kualitas produk, untuk pemasaran, untuk packaging, jadi banyak dia memberikan ilmu-ilmu untuk para pengusaha UKM untuk menjadi lebih baik. Selain ilmu dan praktik langsung, Rumah Kreatif BRI diharapkan jadi ajang komunitas pengusaha muda menjalin jaringan dan berkolaborasi antar sesama pengusaha. Karena itu, selain tiga rumah kreatif di kota Giyanyar, Yogyakarta, dan Mataram, BRI akan menunjukkan total lima rumah kreatif di seluruh Nusantara. Berkandengan tangan dengan kementerian BUMN dan BUMN Perbankan lainnya, BRI optimis rumah kreatif akan menjadi inkubator bisnis yang mumpuni. Aris Satya, Yaksa Sembodo, melaporkan untuk NET.